Halo di Kadik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas lagi tentang penyimpangan semuh hukum mendel bagian yang kedua Jadi kalau misalnya bagian pertama, Kakak sudah pernah membahas penyimpangan semuh hukum mendel yang disebabkan oleh interaksi genetik, yaitu penyimpangan hukum mendel 2 Nah disini Kakak akan membahas mengenai penyimpangan semuh hukum mendel yang disebabkan oleh interaksi antar alel atau penyimpangan pada hukum mendel 1 Oke langsung aja yuk kita bahas Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya Cakupan materi yang akan kita bahas untuk video kali ini Jadi kita akan membahas mengenai penyimpangan semuh hukum mendel yang disebabkan oleh interaksi antar alel Yang pertama kita akan membahas mengenai kodominan Yang kedua ada dominasi tidak sempurna atau intermediate Kemudian yang ketiga ada alel ganda Dan yang terakhir ada alel lethal Oke adik-adik, ingat ya sekali lagi bahwa penyimpangan semuh hukum mendel itu dapat disebabkan oleh 2 hal Yang pertama disebabkan oleh interaksi antar alel Dan yang kedua ada interaksi genetik Untuk penyimpangan semuh hukum mendel yang disebabkan oleh interaksi genetik Kakak sudah buat videonya ya, jadi kalian bisa lihat videonya terlebih dahulu Perisiwa yang termasuk interaksi antar alel Yang pertama tadi ada kodominan Nah kemudian ada intermediate Kemudian ada alel ganda Dan alel lethal Yang pertama ada kodominan Yaitu perisiwa 2 alel dari suatu gen Yang diekspresikan secara bersama-sama Dan menghasilkan fenotif yang berbeda pada individu heterozygote Contohnya adalah pada warna rambut Sapi shorthorn Jadi pada sapi shorthorn itu terdapat 3 fenotif Yaitu ada sapi berwarna merah, roan, kemudian ada berwarna putih Nah untuk sapi berwarna merah itu memiliki genotif yaitu CR besar, CR besar Jadi R besar, R besar, ini dari kata red ya, jadi warnanya merah Kemudian yang berwarna putih maka C, W besar, C, W besar Jadi W besar disini dari white Sedangkan untuk sapi roan itu memiliki genotif CR besar, C, W besar Jadi R itu kan tadi untuk merah, W itu untuk putih Sehingga sapi roan ini dia adalah sapi yang berwarna merah Tapi dengan ada bercak-bercak putih juga Jadi gen dari kedua induknya itu diekspresikan Jadi R besar untuk merah muncul Dan W untuk warna putih juga muncul Makanya tadi disebutnya kodominan ya Jadi kedua gen itu diekspresikan bersama-sama Sehingga muncullah fenotif yang berbeda dari kedua induknya Nah sebagai contoh disini disilangkan Antara sapi ras shorthorn warna merah Dengan genotif CR besar, CR besar Dengan sapi shorthorn warna putih Dengan genotif C, W besar, C, W besar Lalu menghasilkan keturunan F1 Lalu sesama F1-nya saling disilangkan Nah lalu kalian diminta untuk menentukan perbandingan fenotif Pada F2 Maka seperti biasa ya Kalian tentukan terlebih dahulu parental gamet Baru mencari filialnya ya Maka untuk parental satunya Adalah persilangan antara sapi warna merah Dengan sapi berwarna putih ya Untuk genotifnya maka CR besar, CR besar Dan C, W besar, C, W besar Lalu cari gametnya ya Untuk mencari gametnya maka tinggal dipisah aja Ingat segregasi karena ini kan masih monohibrit ya Jadi tinggal dipisah aja Maka ini kan CR besar, CR besar ya Karena sama kita tulis satu aja Yang ini C, W besar, dan C, W besar Nah maka kita tulis satu saja Tinggal kalian silangkan Nah maka nanti akan menghasilkan filial Yaitu sapi roan Dengan genotif CR besar, C, W besar Jadi rednya terekspresikan Dan white-nya juga terekspresikan Nah kemudian sesama F1 saling disilangkan Selanjutnya kita mencari F2 Maka untuk P2-nya adalah sapi roan Yang disilangkan dengan sapi roan Nah untuk G2-nya maka tinggal dipisah ya Maka ini gametnya C besar, R besar, dan C besar, W besar Yang ini sama ya Lalu tinggal kita buat tabel persilangannya Jadi tabel punetnya Nah ini untuk gamet pertama Ini untuk gamet kedua Lalu tinggal kita silangkan saja ya C besar, R besar, dengan C besar, R besar Maka C besar, R besar, C besar, R besar C besar, R besar, dengan C besar, W besar Maka C besar, R besar, C besar, W besar Maka yang ini sama C besar, R besar, dan C besar, W besar Nah yang terakhir C besar, W besar, C besar, W besar Nah sekarang tinggal kita tentukan fenotifnya Maka ini kan R besar, R besar Maka sapinya adalah sapi Red atau merah Nah ini R besar, W besar Ini juga R besar, W besar Maka ruan, red dan white Kemudian yang W besar, W besar Maka sapinya putih Sehingga rasio fenotif Untuk keturunan kedua Akan didapatkan sapi merah Kemudian roan Dan sapi berwarna putih Dimana sapi merah Dengan perbandingannya 1 Roannya ada 2 Dan juga white Ada 1 Jadi 1 Banding 2 Banding 1 Yang kedua Ada dominansi tidak sempurna Atau disebut juga dengan intermediate Nah jadi dominansi tidak sempurna Itu adalah kondisi Atau peristiwa dimana alel dominan Itu tidak bisa menutupi secara sempurna Alel resesif Sehingga nanti untuk fenotifnya itu Akan terdapat percampuran ya Jadi percampuran gen Antar dominan dan resesif Pada individu heterzygot Contohnya pada ayam andalusia Bunga snapdragon Dan juga bunga merah bilis jelapa Nah disini kakak pakai yang Ayam andalusia Nah ayam andalusia ini adalah Hasil persilangan antara ayam hitam Dengan ayam putih Ayam hitam itu genotifnya adalah C besar B besar Dan C besar B besar Jadi B besar B besar Ini black ya B besar B besar Kemudian untuk white berarti W besar W besar Untuk andalusia Maka genotifnya C besar B besar Dan C besar W besar Nah ini kan black white ya Jadi dia akan terjadi percampuran Antara genotif yang black and white Jadi bedanya dengan kodominan Kalau kodominan itu Dia diekspresikan sendiri-sendiri Nah sedangkan kalau dominasi tidak sempurna Dia itu bercampur menjadi satu Untuk contoh soalnya Disilangkan ayam hitam dengan ayam putih Dan menghasilkan keturunan F1 Kemudian sesama F1 saling disilangkan Dan kalian minta untuk menentukan Perbandingan genotif pada keturunan kedua Maka caranya sama Tentukan terlebih dahulu P1 nya Yaitu Ayam hitam disilangkan dengan ayam putih Lalu ini gametnya C B besar Ini C W besar Lalu tinggal disilangkan Maka hasilnya adalah ayam andalusia Dengan genotif C besar B besar Dan C besar W besar Lalu F1 disilangkan dengan sesamanya ya Maka untuk P2 nya Adalah ayam andalusia Yang disilangkan dengan ayam andalusia Maka ini gametnya C besar B besar C besar W besar Yang ini sama Tinggal kita buat ambil punetnya Lalu tinggal kita silangkan ya C besar B besar disilangkan dengan C besar B besar Maka C besar B besar C besar B besar Kemudian C besar B besar Silangkan dengan C besar W besar Maka C besar B besar dan C besar W besar Lalu C C besar W besar Dan terakhir C besar W besar Dan terakhir C besar W besar Silangkan dengan C besar W besar Maka C besar W besar C besar W besar Nah sekarang tinggal kita tentukan Nah ini C besar B besar C besar B besar Ini B besar B besar lah gampang ya gitu ya Jadi B besar B besar maka ayamnya hitam B besar-W besar maka ini ayam Andalusia ini sama ya, 2 ayam Andalusia satunya berarti W besar-W besar ini ayam putih maka rasio venotif untuk keturunan kedua didapatkan 3 venotif yaitu ayam hitam kemudian ayam Andalusia dan ayam putih dengan perbandingan 1 ayam hitam 2 ayam Andalusia dan 1 ayam putih yang ketiga ada alel ganda yaitu suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel contohnya pada golongan darah sistem ABO atau pada warna rambut gelinci sebagai contoh disini ada untuk golongan darah ya jadi pada golongan darah sistem ABO maka terdapat 4 venotif yaitu golongan darah A B, AB, dan O atau 0 nah untuk golongan darah A maka genotifnya bisa IAIA atau IAIO untuk golongan darah B maka genotifnya bisa IBIB atau IBIO untuk golongan darah AB maka genotifnya IAIB dan kalau O itu IAIO nah untuk persilangan tipe golongan darah ini kakak juga sudah bahas di Hereditas Pada Manusia jadi kalian bisa lihat videonya dulu ya nah contoh yang kedua dari alel ganda ada warna rambut pada kelinci jadi ada 4 warna rambut pada kelinci yaitu warna normal itu abu-abu gelap kemudian cincila itu abu-abu keperakan kemudian Himalaya itu warna putih tapi hidung, telinga, dan juga kaki-kakinya berwarna hitam sedangkan albino itu berwarna putih untuk gen normal itu dia gennya C besar dimana C besar itu dominan terhadap C kecil CH atau gen cincila kemudian dominan juga terhadap gen C kecil H kecil atau gen Himalaya dan C kecil atau gen albino sehingga untuk warna rambut normal genotifnya bisa seperti ini ya jadi harus ada C besarnya nah kemudian alelnya bisa C besar juga kemudian C kecil CH kecil atau C kecil H kecil dan C kecil jadi alelnya bisa macam-macam seperti ini ya makanya disebut alel ganda karena alelnya bisa lebih dari 2 untuk cincila maka dia kan harus punya C kecil CH kecil kan nah untuk alelnya berarti bisa C kecil CH kecil juga atau C kecil H kecil dan C kecil karena cincila dominan terhadap Himalaya dan juga albino untuk Himalaya maka alelnya bisa C kecil H kecil dan C kecil karena Himalaya berarti dominan terhadap albino sedangkan albino maka genotifnya hanya C kecil C kecil oke biar kalian gak bingung kita bahas contoh soalnya ya misalnya dikawinkan kelinci cincila dengan genotif C kecil CH kecil C kecil H kecil dengan kelinci betina normal C besar C kecil H kecil nah kalian diminta untuk menentukan keturunan F1 nya maka cara menjawabnya ingat seperti biasa ya tentukan dulu parental gamet lalu mencari filial parentalnya maka tadi kelinci cincila dengan genotif C kecil CH kecil dan kelinci normal yaitu C besar C kecil H kecil gametnya maka tinggal kalian segregasikan saja ya karena ini kan masih monohibrit sebenarnya ya nah jadi ini tinggal dipisah berarti gametnya C kecil CH kecil dan C kecil H kecil nah yang ini berarti C besar dan C kecil H kecil F1 nya maka tinggal kalian buat tabel persilangannya nah ini gamet betinanya misalnya disini yang jantannya disini ya tinggal kalian silangkan maka C besar silangkan dengan C kecil CH kecil maka C besar C kecil CH kecil jadi ingat dominansinya ya C besar dominan terhadap cincila lalu C besar silangkan dengan C kecil H kecil maka C besar C kecil H kecil nah lalu C kecil H kecil silangkan dengan C kecil CH kecil maka genotifnya C kecil CH kecil, C kecil, H kecil nah kemudian terakhir baru C kecil, H kecil, silangkan dengan C kecil, H kecil maka C kecil, H kecil, C kecil, H kecil nah tinggal tentukan penotifnya ya, karena disini ada C besar, maka kelincinya normal ya ini juga normal, karena Himalayanya berarti tertutup ya ini cincilanya yang kalah lalu disini ada CH dan H kecil, maka H kecilnya kan kalah dengan cincila ya berarti ini kelincinya cincila nah ini baru H kecil, ini Himalaya sehingga nanti akan didapatkan rasio penotif pada F1 yaitu kelinci normal, kemudian cincila dan Himalaya dimana normalnya ada dua, cincilanya ada satu dan Himalayanya ada satu oke, yang terakhir ada alel letal, yaitu alel yang menyebabkan kematian pada suatu individu nah alel letal ini ada dua ya ada letal dominan dan letal resesif letal dominan, maka individu yang bergenotif homozygote dominan akan letal atau mati sebelum dilahirkan, nah kemudian untuk letal resesif, maka individu yang bergenotif homozygote resesif akan letal atau mati oke, contoh untuk letal dominan untuk hewan, yang pertama ada tikus kuning, jadi tikus kuning ini ini nanti akan letal ketika dia bergenotif homozygote dominan jadi Y besar-Y besar, nah kemudian yang kedua ada ayam creeper atau ayam redep yaitu ayam yang memiliki kelainan yaitu kakinya itu berukuran kecil, nah ini untuk ayam yang creeper homozygote dominan atau C besar-C besar itu tidak pernah dijumpai karena mati semenjak embryo hal tersebut diakibatkan karena adanya kelainan pada kepala kemudian tulangnya tidak terbentuk serta matanya kecil dan juga rusak nah tapi kalau heterozygote nanti dia tetap hidup tapi memiliki kelainan yaitu kakinya pendek nah kemudian ada manx cat yaitu kucing yang berekor pendek nah seperti ini ya lalu untuk manusia contoh letal dominan itu ada thalassemia nah berarti thalassemia itu kan ketika dia homozygote dominan akan letal ya nah sedangkan yang heterozygote itu thalassemia tapi disebutnya kan thalassemia minor itu masih bisa hidup tapi bergantung pada transfusi darah seumur hidupnya kemudian ada beraki daktili jari-jarinya pendek ya nah ini sama ya ketika di homozygote dominan maka dia letal kemudian yang terakhir ada akondroplasia atau kerdil nah seperti ini ya jadi homozygote dominan juga akan mengalami kematian sebagai contoh disilangkan tikus kuning dengan genotif heterozygote dengan tikus kuning yang bergenotif heterozygote juga nah kalian diminta untuk menentukan keturunan F1-nya ya maka cara menjawabnya juga masih sama kalian tinggal tentukan terlebih dahulu P1-nya atau parental-nya maka parental-nya adalah tikus kuning heterozygote dengan sesamanya ya jadi Y besar-Y kecil silangkan dengan Y besar-Y kecil lalu gametnya tinggal dipisah maka Y besar ini Y kecil Y besar dan Y kecil tinggal dibuat tabel persilangannya nah jadi ini Y besar-Y kecil yang ini Y besar-Y kecil tinggal disilangkan ya ini kesini maka Y besar-Y besar ini kesini berarti Y besar-Y kecil ini kesini juga tetap Y besar-Y kecil ya dominan ditulis lebih dulu dan yang terakhir Y kecil-Y kecil tinggal kita tentukan fenotifnya ya Y besar-Y besar maka ini tikus kuning dan bersifat lethal jadi ini akan mati ketika embryo Y besar-Y kecil ini tikus kuning jadi ada 2 tikus kuning dan 1 tikus yang normal sehingga didapatkan rasio fenotif yaitu tikus lethal tikus kuning lethal kemudian tikus kuning dan tikus normal dengan perbandingan 1 tikus kuning lethal kemudian 2 tikus kuning dan 1 tikus normal nah kemudian contoh untuk lethal resesif nah ini bisa pada manusia, hewan dan juga tumbuhan ya untuk manusia contohnya itu hemofili jadi ini terpaut kelamin ya XH kecil XH kecil kemudian pada hewan contohnya ada sapi bulldog jadi sapi bulldog ini sapi yang berukuran kecil jadi seperti anjing bulldog ukurannya ya nah kemudian untuk tumbuhan contohnya itu adalah klorosis atau tidak terbentuknya klorofil pada tumbuhan sebagai contoh disilangkan jagung dengan genotif heterozygote dengan sesamanya nah lalu kalian diminta untuk menentukan perbandingan pada F1 nya nah untuk cara menjawabnya seperti biasa tadi ya tentukan P1 terlebih dahulu maka jagung dengan genotif heterozygote jadi daunnya berwarna hijau kekuningan jadi tetap hidup ya jadi yang bergenotif heterozygote itu tetap hidup biarpun agak kekuningan tapi masih tetap hidup ya gametnya maka tinggal dipisah C besar C kecil dengan C besar C kecil tinggal kita buat tabel punetnya maka ini C besar C kecil ini juga sama ya tinggal disilang maka ini ke sini C besar C besar ini ke sini C besar C kecil ini ke sini C besar C kecil ini ke sini C kecil C kecil C besar C besar maka daunnya itu normal berwarna hijau berklorofil C besar C kecil ini hijau kekuning-kuningan jadi tetap hidup C kecil C kecil maka ini daunnya tidak berklorofil atau albino atau klorosis sehingga persilangan antara daun yang bergenotif heterozygote dengan sesamanya akan menghasilkan 3 fenotif yaitu 1 daun normal 2 hijau kekuningan dan 1 klorosis oke dekadik itu tadi penjelasan mengenai penyimpangan semua hukum Mendel yang disebabkan oleh interaksi antar alel jadi ada 4 yang kita bahas kodominan intermediate ada alel ganda dan alel etal semoga dengan penjelasan ini kalian jadi paham mengenai interaksi alel terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like komen, share dan juga subscribe video ini sampai ketemu lagi di next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh